Kalau kita ngomongin soal postur ideal, salah satu cara untuk mendapatkan tubuh yang ideal tentunya atau paling tidak mengurangi berat badan adalah melalui yang namanya diet, setuju kan? Diet, iya, seperti halnya Magdalena yang memilih untuk menjalani diet OCD atau Obsessive Corbooster Diet. Waduh! Yang menjalani diet Mr. Deddy, kok bullshit? Mudah-mudahan hasilnya bullshit juga ya. Jadi aku lagi jalanin OCD sekarang, baru sih karena aku banyak banget terima masukan dari teman-teman gitu. Wih, jalanin OCD deh, ini benar-benar berhasil gitu. Terus udah gitu, ah masa sih benar, kayaknya udah putus asa gimana caranya menurunkan berat badan gitu ya. Aku udah ikutan OCD ini dua mingguan gitu dan lumayan ada turun dua ons, loh dua ons! Dikit amat ya, ada turun sekitar dua kilo gitu. Kesulitan sih, mungkin di awalnya ya gitu, oh malemnya benar-benar kita harus puasa kan gitu. Soalnya aku biasanya pertama kali mulai makan itu jam 9 pagi untuk breakfast gitu ya. Abis breakfast itu kan jam 8 berarti, cuma sampai jam 5. Rasanya tuh, aduh malemnya cenat-cenut gitu ya. Awalnya tuh benar-benar malemnya aduh kerucukan, gimana ini. Oh Tuhan, cuman benar-benar harus tekat konsumsi air putih terus. Air putihnya udah sampai habis berapa galon kali ya. Jadi dikenyanginnya pakai air putih gitu. Jadi awalnya kesusahan, cuman lama-lama sekarang udah menjalani dua minggu, kok rasanya malah gak lapar-lapar, gak pengen makan gitu. Mungkin sugesti atau gimana ya, gak tau. Oh kalau bisa 50 kilo, loh sisa berapa ya. Pengennya sih ke 50 ya gitu. Ada 6 kilo, 7 kilo kali ya. Iya, kalau bisa sih turun agak banyak gitu. Karena sekarang juga naiknya agak banyak setelah menikah gitu. Jadinya PR deh. Tentunya imbangin sama, kan pertama air minum, apa air putih yang banyak. Terus udah gitu makanan kalau bisa dipilih-pilih juga, gak yang minyak, gak yang mengemukan, kayak jump food segala macem gitu. Kalau bisa. Terus udah gitu juga dikomen sama olahraga sih. Olahraga jogging, berenang gitu juga sih. Kalau enggak kulit-kulitnya mau dijahit atau gimana yang lebih gitu. Itu susah memang yang mencanginnya susah. Bicara soal OCD atau Obsessive Corbusier's Diet, ini diet yang sekarang lagi dibahas di mana-mana. Karena apa ya. Trending topic ya ini. Menjadi kontroversi juga, banyak yang setuju, banyak yang gak setuju. Karena dianggap cukup ekstrim. Karena puasa yang dilakukan itu adalah 24 jam. Jadi kalau misalnya kita makan terakhir jam 7 malam, berarti kita makan lagi di hari berikutnya di jam 7 malam besoknya lagi. Terlebih lagi. Tapi selama proses puasa kita boleh konsumsi air, tapi minum. Hanya tidak berkalori ya? Hanya tidak berkalori. Itu susah sekali. Apalagi tadi salah satunya yang sangat kontroversi itu, tidak boleh sarapan pagi. Di mana sarapan pagi itu kan untuk kesehatan itu paling penting ya. Karena kita setelah itu beraktivitas gitu, harus gerak gitu. Kalau gak ada sarapan dan tidak ada asupan vitaminnya, ya gimana gitu. Makanya ini kan menjadi salah satu diet yang ekstrim, tapi banyak banget yang menjalankan. Banyak juga yang menjalankan. Kamu mau coba gak? Mulai besok atau mulai hari ini? Kamu puasa sama besoknya lagi? Saya mungkin coba. Mungkin saya akan coba itu pas di tanggal.